SD Negeri 19 temajuk melakukan silaturahmi sekaligus studi banding ke SD Negeri 16 Bekut, Kecamatan Tebas untuk berbagi praktik antar sekolah, terutama terkait dengan produk lokal yang dikembangkan sekolah. Studi banding dimulai pada Jumat hingga Sabtu, siswa belajar lebih dekat tentang produk P5 SD Negeri 16 Bekut, yaitu pengelolaan bunga rosela. Studi banding juga diisi dengan penampilan seni, permainan, hingga senam bersama di lapangan SD Negeri 16 Bekut. Kepala Sekolah SD Negeri 16 Bekut, Romi, mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi untuk berbagi ilmu antar kedua sekolah dengan harapan bisa memberikan motivasi dan meningkatkan dan memajukan sekolah masing-masing. Surahmi, yang kedua saling berkolaborasi antara kedua sekolah, baik itu di sekolah SDN 16 dan SDN 19 termajuk. Dan tentunya ilmu-ilmu yang merangkali setiap sekolah ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya dengan kunjungan ini dapat memberikan motivasi untuk kedua sekolah untuk ke depannya untuk maju ke pendidikan yang lebih baik. Kepala SD Negeri 19 Temajuk, Wendy, mengatakan tanaman rosela yang dikelola SD Negeri 16 Bekut bisa diterapkan di Temajuk dan akan dibudidayakan. Untuk tanaman rosela itu, tanahnya juga sama di SDN 19 Temajuk, jadi insya Allah nanti akan kami lanjutkan dan kami bududayakan di SDN 19 Temajuk. Korwil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecematan Tebas, Dulman berharap, Silaturahmi kedua sekolah ini akan terus terjalin dan memberikan kemajuan dan perkembangan di dunia pendidikan. Silaturahmi dengan SDN 19 Temajuk, mudah-mudahan jalanan ini dapat berbagi dalam hal-hal yang baik, praktik baik di sekolah masing-masing, sehingga dengan harapan ke depan, di mana dunia pendidikan akan semakin maju dan berkembang. Korwil, Dinas Dikbud, Kecematan Paloh, Yuda Saputra, mengucapkan terima kasih kepada SD Negeri 16 Bekut. Atas sambutan dan ilmu yang telah dibagi dan berharap, Silaturahmi kedua sekolah akan terus terjalin. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Sekolah SDN 16 Bekut, kepada Korwil, Dinas Dikbud, Kecematan Tebas, yang sudah memfasilitasi kegiatan itu luar biasa, mudah-mudahan kegiatan itu kita akan lanjutkan lagi, nanti mudah-mudahan sampai tahu bisa berkunjung juga di Kecematan Paloh. PJ Kades Desa Bekut, Mugi Suprato mengapresiasi kunjungan dari SD Negeri 19 Temajuk, dengan harapan Silaturahmi bisa tetap terjaga, dan ilmu pengetahuan produk dari SD Negeri 16 Bekut, dapat menjadi acuan kepada sekolah dasar lain, terutama di wilayah Kabupaten Sambas. Sangat mengapresiasi dari kunjungan SD 19 Temajuk, dan yang jelas, mudah-mudahan tali Silaturahmi tetap terjaga, dan yang jelas kita caling berbagi ilmu, dan mudah-mudahan produk dari SDN 16 itu dapat menjadikan acuan kepada SD-SD lain, terutama ini di wilayah Kabupaten Sambas. SD Negeri 16 Bekut menyerahkan produk unggulan P5 pengelolaan bunga Rosela berupa sirup, sedu Rosela, puding Rosela, dan brosur tentang bunga Rosela kepada SD Negeri 19 Temajuk. CSM TV Madahtanya